Pemerintah mulai menyalurkan program bantuan tunai pedagang KK5, Warung dan Nelayan. Program tersebut disalurkan melalui anggota TNI yang ada di kewilayahan di masing-masing wilayah. Di Ngawi sendiri, target ada 20 ribu penerima bantuan. Kodim 0805 Ngawi mulai menyalurkan program bantuan tunai bagi pedagang KK5, Warung dan Nelayan, BTPKLWN. Besaran bantuan yang diberikan yakni 600 ribu rupiah tiap penerima. Untuk Kabupaten Ngawi, terdapat 20 ribu penerima bantuan. Komandan Kodim 0805 Ngawi Letkol Infantri Adi Wirawan menjelaskan, karena di wilayah Ngawi tidak ada nelayan, maka fokus bantuan diberikan kepada para PKL dan pemilik warung. Menurutnya untuk proses pendataan, penerima bantuan ini tidak termasuk bagi yang sebelumnya menerima bantuan pemerintah untuk usaha mikro atau BPUM. Dalam melakukan validasi data, pihaknya juga memerintahkan seluruh anggota Koramil melalui Babinsa untuk mendata setiap warga pemilik usaha. Pada tahap awal ini, sebanyak 700 penerima bantuan diserahkan di Kodim 0805 Ngawi. Ini adalah program BTPKLW, yaitu bantuan tunai untuk pedagang KG5 dan warung kecil serta nelayan. Program ini adalah programnya Bapak Presiden yang diseluruhkan melalui TNI, khususnya lamal ini adalah komando kewilayah. Nah, sasarannya adalah para pedagang KG5, warung-warung kecil serta nelayan. Namun untuk Kabupaten Ngawi sendiri, kita tidak ada nelayan. Untuk jumlah sasaran yang kita rencanakan itu dialokasikan kurang lebih 20 ribu orang di seluruh Kabupaten Ngawi. Kemudian, kesaran yang diterima oleh masyarakat adalah 600 ribu rupiah. Rencana digunakan untuk apa? Rencana kumarung. Oh, Tuntari Marwati. Warung kopi, warung kopi. Tuntari Marwati. Rencana kumarung itu kan, mulai dikasih itu kan, diambil itu kan warung-warung itu. Berarti untuk modal? Iya, modal warung. Di taman tadi itu. Tapi memang sebelumnya, tidak pernah dikasih apa-apa. Dengan adanya program BTPKLWN ini dapat digunakan oleh masyarakat menerima bantuan untuk menambah modal usaha. Hal ini seiring dengan upaya pemerintah untuk terus menggerakkan perekonomian masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.